Jilbil go to Puncak Puncak lagi-lagi punya tempat wisata baru untuk keluarga Namanya Cimori Dairyland Lokasinya kalau dari arah puncak 500 meter setelah Cimori Riverside Terletak di daerah Cipayung Cimori Dairyland ini baru pre-soft opening di bulan Mei 2021 Ada dua lokasi di sini, Dairyland dan Magic Village Untuk tiket kombo, keduanya Di weekday seharga Rp45.000 dan di weekend seharga Rp65.000 Seperti sebuah perternakan, kita bisa menemukan berbagai hewan di sini Kita bisa memberi susu untuk sapi frisien di sini Bisa juga tour de farm dengan traktor ini Bisa juga memberi makan domba merino Domba merino ini bisa disebut juga dengan domba ceper Karena kakinya yang lebih pendek dibanding yang lainnya Terdapat miniatur Pony Riding Bisa menaiki kuda poni di sini Ini adalah domba garut Domba yang memiliki tanduk yang kas Walau terbilang masih baru Tetapi sudah banyak yang berbondong-bondong datang ke sini Sebelah kanan dan kiri ini adalah toilet Lalu di lantai dua ada restorannya Ini kita bisa berfoto dengan burung Beo Dan selanjutnya kita bisa bermain dengan Mumu Train Ada juga Mini Donkey di sini Ada juga Bactrian Camel Unta ini mampu minum 120 liter air sekaligus Termasuk hewan herbivora Ada banyak berbagai unggas di sini Oh iya, ada beberapa tips kalau datang ke sini Yang pasti pakai baju yang nyerap keringat Bawa payung kalau kita takut hujan dan takut akan panas Pakai sunblock Pakai topi Pakai sepatu yang nyaman Dan pakai selalu mask Menurut aku jam ternyaman untuk berkunjung adalah Jam 8 sampai jam 10 Karena tidak terlalu panas Atau bisa juga sore sekalian Jam 3 sampai jam 5 sore Karena Cimori Daireran ini buka dari jam 8 sampai jam 5 sore Kalau bisa, pilih waktu weekday Selain tiket yang lebih murah Juga tidak terlalu rambut Ada taman kelingci juga di sini Bisa juga foto dengan berbagai macam reptil Ini adalah area restorannya Namanya seperti ini Setelah kita makan dan beristirahat di restoran Yuk kita lanjut Ini namanya Magic Village Jadi di Magic Village ini Ada beberapa rumah kurcaci dan beserta kurcacinya Jadi kita bisa foto dengan kurcacinya itu juga Desain rumah kurcacinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain Tapi rumah ini cuma replika Jadi pintunya tidak bisa dibuka Memang untuk foto-foto saja Oh iya, satu tiket masuk Gratis satu yogurt yang bisa dipukarkan di bawah kinci angin itu Meski terbilang baru Cimori Daireran sudah memiliki fasilitas yang bagus Yang terakhir, jangan lupa berbelanja di Daireran Shop Bye